Sekarang kita coba kuliner pedas yuk di pesisir pantai utara Jawa, tepatnya di kota Pati, Jawa Tengah. Di sini ada olahan ikan yang maknyus dan pedas banget, namanya mangut kepala manjung di warung sederhana Bu Marni. Saking pedasnya nih, mangut kepala manjung pencinta kuliner biasanya langsung gembrobios saat menyantapnya. Sensasi rasa yang nendang ini pun terus berlanjut dari suapan pertama sampai yang terakhir. Tidak heran warung yang setiap harinya buka mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam ini pun sampai terkenal banget Santero, Pantura, Jawa Tengah dan selalu ramai dikunjung oleh para pencinta kuliner. Kenapa dipilih? Karena emang penasaran kayak apa, terus seberapa besar porsinya, kan dengar-dengar itu porsinya besar banget ya. Dengan porsinya yang super besar ini, harga mangut kepala manjung ini hanya 40-an ribu rupiah saja loh. Menyantap mangut kepala manjung ini biasanya dilakukan secara keroyokan oleh dua orang bahkan satu keluarga. Waduh, jadi rebutan deh. Judulnya kan cuma iseng-iseng, ternyata laris ya diterusin aja. Yang paling laris kepala manjungnya. Sejak jadi menu favorit dalam sehari Ibu Marni bisa memasak kepala manjung asap sampai 100 buah dan menghabiskan 10 kilogram cabai. Dasyat tenan. Warung yang sudah dirintisnya sejak tahun 1997 silam dan hanya satu-satunya ini kini menjadi salah satu tempat kuliner yang wajib dikunjungi bila melintasi jalur pantai utara Jawa. Ayo, ada yang bisa ngebandingin gak uniknya Indonesia dengan negara-negara lain? Indonesia deh pokoknya yang paling unik dan menarik. Semuanya cuma hadir di Indonesia punya cerita. Uniknya tuh disini. Sampai jumpa kembang Indonesia. Sampai jumpa kembang Indonesia.